Saudara kita awali berita pertama, sebanyak 8 orang warga binaan termasuk 2 orang sebagai provokator diamankan oleh Polres Merauke. Pasca kericuhan yang terjadi di lapas kelas 2B Merauke saat kegiatan penggeledahan sajam tadi malam yang menyebabkan 2 orang petugas terluka karena benda tajam. Pasca kericuhan yang terjadi pada Rabu Malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur, 8 orang termasuk 2 orang napi binaan merupakan provokator diamankan oleh Polres Merauke. 8 oknum ini telah membuat kericuhan pada Rabu Malam saat petugas lapas melakukan penggeledahan sajam dalam rangka cipta kondisi. Kericuhan itu dipicu karena adanya kesalahpahaman antara napi binaan dengan petugas lapas. Mereka menuntut diberikan pembebasan bersyarat untuk mengunjungi keluarga mereka. Namun karena keinginannya yang tidak diindahkan oleh petugas lapas untuk bertemu dengan ke lapas, sehingga mereka protes dan kericuhan terjadi. Akibat kericuhan ini, 2 anggota lapas mengalami luka ringan karena serangan benda tajam dan kaca jendela pecah. Itu sementara ada 6 orang di dalam, dan itu sudah kita inventarisir. Dan nanti akan kita cek siapa berbuat apa, ya dia harus bertanggung jawab. Dari informasi yang kita dapatkan, ada senjata tajam berupa parang yang dipegang oleh mereka. Dan salah satunya itulah yang digunakan untuk memukul anggota kita. Dan ini juga nanti akan kita proses sesuai aturan yang berlaku. Terkait dengan 2 orang korban anggota lapas, itu sudah diobati tadi malam di rumah sakit dan sudah kembali, karena itu luka ringan saja. Terkait masuknya sejumlah benda tajam ke dalam lapas kelas 2B Merauke ini, pihak lapas akan meningkatkan keamanan dengan melakukan penggeledahan mulai dari para pengunjung keluarga binaan maupun petugas. Kalau memang nanti ada anggota kita yang memasukkan barang tersebut, nanti kita usut, sampai usut. Kita hukum tetap kita kedepankan. Demikian, demi keamanan, ketertiban di lapas ini. Pelanggar PP53, kita ambil tindakan sesuai dengan kriteria yang ada. Bisa penurun pangkat, ditindak lanjuti, bisa pemecatan. Kapolres Merauke AKBB Bahara Marpaung kemudian melakukan mediasi antara kalapas kelas 2B Merauke, Abdul Halik, dengan 8 napi binaan yang memicu kericuhan tersebut. Selanjutnya, 8 napi yang melakukan penganiayaan terhadap 2 orang anggota lapas ini selanjutnya akan mendapatkan sanksi yang kemudian dikembangkan sesuai dengan pasal 351 KUHP. Kegiatan pengledahan sajam yang sempat tertunda pada Rabu Malam dilanjutkan pada Kamis pagi lalu dengan pengamanan yang lebih ketat dari gabungan TNI dan Polri-Polres Merauke. Winda Atika, Kompas TV Merauke, Papua.